Halo, nama saya Hasibatul Fadi dari Semayanti, saya lulusan Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Menjadi bagian dari perusahaan Antam merupakan salah satu mimpi terbesar saya. Dengan mengikuti AFGB 2018 ini, saya akan berkesempatan untuk belajar mengenai peran geofisika di dunia pertambangan. Dan yang paling penting adalah, saya juga berkesempatan untuk mengasah dan mengembangkan diri dan karir saya untuk menjadi pribadi-pribadi unggul calon pemimpin muda Indonesia. Memang tidak semua orang terlahir sebagai pemimpin, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Dan saya yakin bahwa dari AFGB ini merupakan wadah yang tepat untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan saya. Dalam dunia pertambangan, geofisika berperan dalam kegiatan eksplorasi dan maintenance. Salah satu metode geofisika yang cukup baru adalah Cosmic Race Moon Tomography. Cara kerja dari metode ini mirip dengan cara kerja CT Scan, yaitu mengkonsumsi modal 3D suatu objek dari gambar-gambar X-ray 2 dimensi. Partikel muon itu sendiri merupakan partikel yang bermuatan negatif seperti elektron, tetapi memiliki masa yang jauh lebih besar. Kecepatan dari partikel ini bergantung pada jumlah materi yang dilaluinya, atau dapat dikatakan bahwa partikel muon akan lebih cepat berhenti ketika melalui materi dengan densitas yang lebih besar. Berdasarkan asumsi ini, maka dengan menghitung dan menggabungkan seluruh kecepatan partikel muon dari berbagai arah, kita dapat membuat modal 3D bawah permukaan yang presisi, menentukan lokasi anomali, dan menentukan besar densitas dari materi yang dilalui oleh partikel muon. Baru-baru ini, sebuah perusahaan yang berbasis di Vancouver, Canada, yaitu CRM Technologies Geotomography Incorporation, telah mengembangkan suatu alat yang menggunakan prinsip kerja dari partikel muon ini, yaitu Field Deployable Muon Detectors. CRM telah sukses mendemonstrasikan muon tomography di beberapa lokasi pertambangan. Sebagai contoh, mereka telah memetakan vulkanogenik masif sulfid di lokasi pertambangan Nistar Mirafol di British Columbia. Hasilnya yaitu terdapat endapan uranium pada kedalaman 600 meter. Tidak hanya itu, mereka juga dapat membuat modal 3D dari endapan tersebut dan menghitung nilai densitasnya, yaitu 0,7-1 gram per cm kubik. Hasil ini memiliki tingkat keakuratan hingga 99% jika dicocokkan dengan data board setempat. Metode muon tomography ini tentu sangat bermanfaat bagi para geologis dan dapat mengurangi biaya eksplorasi. Nah, antap sebagai sebuah perusahaan pertambangan, kedepannya juga bisa menggunakan metode ini, baik dalam hal eksplorasi maupun maintenance. Sekian dulu perkenalan dari saya dan terima kasih atas kesempatannya dan bye-bye!